Dengan mata kepala masing-masing telah menyaksikan suatu punggungkaran daripada penanaman jenazah para jenderal kita. Suharto membentuk lembaga itu pada 2 Oktober untuk menumpas PKI. Jadi ini merupakan suatu hal daripada pengaruh kita dalam rangka menghadapi menumpahnya daripada komunisme itu. World Wide Production Present Sejumlah jenderal telah ditangkap dan alat komunikasi yang penting-penting serta objek-objek vital lainnya sudah berada dalam kekuasaan keragam 30 September. Sedangkan Presiden Soekarno selamat dalam hidungan keragam 30 September. Beberapa hari setelah penculikan 6 jenderal oleh Antek PKI di Jakarta, Angkatan Darat segera melakukan konsolidasi pasukan. Satu-satunya jenderal paling senior, Abdul Haris Nasution sedang terluka dan dirundung duka setelah kehilangan putrinya, Ade Irma Suriani. Panglima komando cadangan strategis TNI Angkatan Darat, Mayor Jenderal Suharto lalu tampil mengambil alih pucuk pimpinan Angkatan Darat. Ia didukung oleh dua perwira penting yaitu Panglima Komando Daerah Militer Jaya, Mayor Jenderal Umar Wirahadi Kusuma, dan Komandan RPKAD, Kolonel Sarwo Edi Wipowo. Setelah Suharto bisa mengontrol tentara, ia kemudian membentuk tim dan memimpin sendiri Operasi Pemulihan Keamanan, yang dikenal sebagai Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopkam Tim. Suharto membentuk lembaga itu pada 2 Oktober untuk menumpas PKI. Ujar Asfi Warman Adam, Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Kopkam Tim mendapat landasan hukum setelah Sukarno menandatangani surat keputusan Presiden atau Panglima Tertinggi Komando Operasi Tertinggi ABRI pada 1 November 1965. Surat ini berisi tentang Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Pasca 30 September. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menunjukkan Kopkam Tim sebagai pelaku utama pelanggaran hak asasi manusia berat peristiwa 1965-1966. Individu atau komandan atau anggota kesatuan dapat dimintai pertanggung jawaban. Lembaga itu memiliki kewenangan yang sangat besar. Semua komandan Kopkam Tim adalah komandan militer di tiap angkatan. Kopkam Tim juga berwenang menggunakan tenaga dari institusi sipil untuk melaksanakan tugasnya. Kopkam Tim hanya bertanggung jawab kepada Suharto. Sebagai Panglima Kopkam Tim, Suharto dengan gesit menerbitkan berbagai kebijakan untuk melacak serta menangkap anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia. Salah satu perintahnya adalah pembentukan tim pemeriksa pusat atau daerah yang dipimpin Panglima Daerah Militer. Tim pemeriksa inilah yang menentukan takdir hidup mati jutaan orang pada masa itu. Di kantor-kantor pelaksana khusus daerah Kopkam Tim, tim pemeriksa membuat daftar nama orang yang dianggap anggota atau simpatisan komunis dan keluarganya. Orang yang namanya tercantum dalam daftar lalu menjadi kebrutalan aparat atau masa yang dilatih oleh tentara. Mereka dibawa pada malam hari dan kebanyakan tak pernah kembali lagi. Beberapa bahkan ada yang langsung dihabisi di tempat. Dalam buku The Indonesian Killings, Michael Van Langenberg menyebutkan bahwa operasi penumpasan menjadi menggila setelah Panglima Kopkam Tim mengeluarkan instruksi kepada semua personel Angkatan Darat pada 17 November 1965. Instruksi itu menyebut PKI sebagai pengkhianat dan menetapkan 1 Oktober sebagai hari kesaktian Pancasila. Untuk memuluskan pembersihan komunis di Indonesia, Komkam Tim melalui Kostrad dan RPKAD menyatakan bahwa PKI adalah musuh seluruh rakyat. Komunis dianggap nyaris menghacurkan bangsa sehingga Komunis harus ditiadakan tanpa ampun. Pada hari ini, 04 Oktober 1965, kita bersama-sama dengan mata kepala masing-masing telah menyaksikan suatu pembongkaran dari pada penanaman jenazah para jenderal kita dengan satu perwira pertama dalam suatu lubang sumur lama. Seperti mana saudara-saudara telah malam bahwa jenderal-jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi korban daripada tindakan-tindakan yang dihadap dari petualang-petualang yang dinamakan Gerakan 30 September. Foto pengangkatan mayat para jenderal dari sumur lubang buaya berulang kali dimuat di media masa yang berada di bawah kontrol tentara. Selain memastikan semua daerah bebas dari elemen komunis, Kopkamtip juga membersihkan pemerintahan Soekarno dari pejabat yang diduga berkaitan dengan PKI. Menurut Van Langenberg, pembersihan dilakukan setelah Soeharto melalui surat perintah 11 Maret 1966 mengumumkan PKI sebagai partai terlarang. Saya atas nama daripada presiden karena konang yang berikan pada beliau lantas kita kumpul akhirnya kita bubarkan daripada apa namanya PKI tersebut. Ya hanya satu kali itu jadi saya gunakan daripada surat perintah 11 Maret itu walaupun kemudian surat perintah 11 Maret kemudian lantas digugukan oleh MPRS itu dari ketapan nomor 9 dia mempunyai kekuatan konstitusional tapi tak memang ya tidak perlu untuk digunakan hanya sekali itu saja. Jadi ini merupakan suatu hal daripada pengalaman kita dalam rangka menghadapi menempahnya daripada komunisme itu. Di kemudian hari Kop Kamtip lalu menjadi penopang utama rezim orde baru. Ibarat sistem lainan satu atam Kop Kamtip melakukan semua proses hukum dengan dalih keadaan darurat. Kop Kamtip tidak hanya menentukan tersangka menggeledah dan menangkap Kop Kamtip juga menyelidik menuntut dan menghukum tanpa lewat pengadilan. Lembaga itu bahkan mengawasi dan menentukan nasib tahanan yang sudah dibebaskan. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.